selamat menikmati selamat menikmati mulai dari Mucikari sampai ke penelola hotel sampai ke pemilik hotel saya jawab saja kenapa keterlibatan pemilik hotel dalam hal ini saya sudah sampaikan tadi ada keterlibatan mengetahui apa sih motifnya pengakuannya di masa covid-19 ini memang hunian hotel cukup sepi sehingga ada peluang untuk biar operasional anggaran atau dana operasional bisa berjalan inilah yang terjadi ini yang dia lakukan dengan menerima kasus-kasus untuk melakukan perbuatan cabul di dalam hotelnya sehingga biaya operasional hotel bisa berjalan ini motif menurut tersangkanya kami masih mendalami hal yang lain apakah kekelibatan juga dia disini untuk menyiapkan atas jalan nanti akan disampaikan perkembangannya seperti apa modusnya berdasarkan dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur kalau istilah ininya BO lah ya anak di bawah umur dengan menggunakan satu media sosial media sosialnya adalah mecat menawarkan melalui mecat kepada para hidung-hidung belang dengan sudah ada perannya masing-masing ada joginya kemudian ada yang joginya ada yang mengantar langsung ke situ ada muci karinya dan ada korban disini korbannya kita sepakat saja bahwa anak-anak di bawah umur ini adalah korban ya itu yang dia lakukan sudah kurang lebih menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan kami masih mendalami karena jejak digital tidak akan pernah hilang dari mana jejak digitalnya disitu ada dalam satu aplikasi kita bisa belajar sudah berapa lama dia bekerja ya sudah berapa lama korbannya termasuk muci kari-muci kari yang lain karena kalau ditanya saya cuma pegang 1-2 orang pak caranya seperti apa kamu merekrut ada yang dipacari ada yang memang ditawarkan kerjaan ya sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan tarifnya itu tarifnya yang dia terima itu melalui whatsapp atau melalui my chat itu sekitar 400-1 juta nanti dari harga itu sebenarnya dibagi-bagi misalnya jokinya dapat 50 ribu kemudian ada yang dapat 100 ribu hotelnya berapa ya sampai kepada si korban itu terima berapa itu terus apakah cuma satu kan selama satu hari lebih bahkan ada yang sering lebih dalam satu hari untuk melayani tabu-tabunya ya ini masih kami dalami terus teman-teman semuanya kami persangkakan disini pertama di undang-undang nomor 88 tentang atau perubahan dari daudang nomor 23 2002 tentang perlindungan anak ancamannya cukup tinggi 10 tahun penjara kemudian juga ada yang di pasal 296 KWP pasal 506 KWP kami masih mendalami lagi kami akan gelarkan lagi nanti kami akan dalami lagi semuanya apakah kemungkinan masih ada pasal-pasal lain disini yang akan kita kenakan itu kita lapis kepada para pelaku-pelaku ini terima kasih telah menonton look at